Di salah satu desa, yaitu desa Dewa Siburi, terdapat sebuah rumah yang sudah lama, tidak digunyi oleh pemiliknya selama lebih dari 10 tahun. Konon katanya menurut mitos paru warga, kini telah dihungkong, makhluk tak terkasar, monopotir dan dipotir. Untuk melihat lebih lanjut, ikuti terus bersama kami, masih di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Anda dimanapun berada, malam ini kami segenapku akan melakukan pujianya di tempat ini, tempat yang sudah kami tentukan, dan kami pun akan membawakan seseorang, menghadirkan seseorang atau masyarakat sekitar sini untuk dimintai keterangan pria soal beneran tempat ini. Orang katanya tempat ini telah dibunyi sesosok makhluk gaib, dan kami juga akan menghadirkan seorang ahli spiritual tentang dunia gaib, dan juga kami akan menghadirkan para peserta uji nyali di tempat ini, agar bisa membuktikan kronologi beneran di tempat ini. Dan kami akan melanjutkan acara pada malam hari ini, jeniali pada malam hari ini, dan kami langsung akan memanggilkan, menghadir atau menghadirkan, tokoh masyarakat atau masyarakat sekitar ini, agar bisa dimintai keterangan pria soal tempat ini, kebenaran tempat ini. Oke, saya akan panggilkan salah satu warga di sini. Dengan Bapak siapa? Paulus. Dengan Bapak Paulus. Nah, apakah Bapak bisa dimintai keterangan pria soal tempat ini? Kurang lebih. Apa benar tempat ini memang ada sesuatu makhluk balung seperti yang diceritakan oleh masyarakat di sini? Iya, iya, iya. Jawabannya seperti apa? Makhluk seperti apa itu? Kalau itu kayak anak-anak, kayak penampatan yang lain, seperti orang tuasa. Kalau yang lainnya, katanya lain anak-anak itu? Ya. Tapi, apa itu waktu munculnya mereka itu, makhluk-makhluk seperti itu, bisa dikatakan jam berapa? Berapa? Kurang lebih, jam-jam sekitar, jam 9. Setelah Isha ya? Iya. Setelah Isha, Pak Mirza, di sini kami akan menghadirkan juga salah satu spiritual dari tempat lain, yang memang dia memang benar-benar ahli dan bisa mengetahui makhluk-makhluk gaus di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu acara ujin nyali pada malam hari ini dan kami akan langsung memanggilkan ahli spiritual dengan Bapak siapa? Mbak Singolangit. Bapak Mbak Singolangit bisa ceritakan atau bisa melihat kebenaran mengenai tempat ini, kronologi tempat ini. Apa memang di sini benar-benar ada sosok-makhluk AIS gaib atau dan seperti apa motifnya itu? coba? coba? coba nanti saya lihat dulu ya dari segala pendulu dari hawa-hawa aroma yang saya rasakan memang kayaknya ada di sini. Contohnya seperti apa? Bapak Mbak Singolangit ini bisa melihat atau bisa merasakan apa itu namanya gerak ceri atau gimana itu bisa? Sekarang juga saya sudah merasakan hawa-hawa yang kayaknya ada yang di sebelah samping pasti kayaknya ada. Contohnya apa? Seperti apa? Contohnya seperti kayak putih lanak yang rambutnya panjang serta yang kayak sejenis generwok dan kronong ini menurut pengakuan dari masyarakat di sini selaku masyarakat di sini di sini juga ada anak-anak kecil yang menghuni di sini emang itu memang bener Pak? Iya itu ada juga ya coba nanti saya ini dulu terawak ya coba bisa masakan oh iya betul ada ada ya ada aktivitas lah di sini ya ada aktivitas makhluk kayak gitu ya iya kadang kalau jam 9 sampai jam 3 pagi itu pagi ya dia sering berkeluyuran masuk dari pintu depan sampai yang ke belakang di sini ada jadi dia itu aktivitasnya cuma malam hari itu Pak ya iya jadi kalau siang itu dia itu istihahat dia tidur ya? ya mungkin bisa aja tidur mungkin bisa juga dia main tempat lain tapi ya untuk bersemangat dia di sini kan? oh memang ini di sini tempatnya? iya akhirnya ada acara ada malam tertentu Pak? ya seperti kalau malam-malam Jumat selasa juga ada selasa apa itu Pak? selasa Kliwon oh iya sudah iya waktu Mirsa di rumah kita saksikan terus acara uji nyali pada malam hari ini dan dukung juga acara ini supaya langsung dan maksudnya maksud kami bisa ternaksana dengan baik oke dan kami akan memanggilkan salah satu peserta uji nyali pada malam hari ini semoga peserta pada malam hari ini lulus bisa melakukan uji nyali di sini oke kita akan memanggilkan peserta pertama dengan mas siapa? mas Andika dengan mas Andika apa motivasi mas Andika untuk ikut uji nyali di tempat ini atau ada tujuan apa? ya saya cuma mau merasakan cuma mau merasakan apakah benar di sini adanya makhluk gaib atau dan dan sebagainya itu ya mas sudah yakin dukung itu di acara ini? yakin yakin? yakin? benar tak? dan kami akan juga akan membekali salah satu media itu lampu atau ini ditutup lilim dengan satu korek api dan kami segenap semuanya akan meninggalkan tempat ini dan Anda akan ditinggal di sini sendirian apakah yakin? yakin berani dan kami tidak akan memaksa yakin? yakin oke kami akan melanjutkan acara uji nyali pada malam hari ini sudah yakin mas Andika? yakin yakin dan kami akan meninggalkan Anda di sini jika Anda tidak mampu dan menyerah untuk melakukan uji nyali ke tempat ini silakan melambahkan tangan ke kamera di sana ada kamera di sana juga ada kamera ini ada tiga kamera juga ada di sana silakan ambilkan tangan kalau memang Anda benar-benar benar-benar sudah tidak mampu untuk melakukan yang menyeri oke silakan duduk di sini ini sudah diperhatikan alatnya dan kami akan meninggalkan Anda oke selamat laki 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 laki selamat 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 laki kami akan meninggalkan Mas disini sendirian dan kami akan membekali Mas Lin Lin dan satu buah korek api dan selanjutnya Mas Joni kalau misalkan memang Mas Joni ini enggak merasa tidak mampu tidak tidak kuat untuk melakukan fungsinari di tempat ini silahkan Mas Joni melampaukan kamera dan juga ada kamera silahkan Mas Joni untuk mengikuti acara bimbali atau malam hari ini oke di sini udah ada tingkat atau alat ini bisa menyenangkan saya saya tinggal ya Pak Sonia ada tingkat Oke kita tinggal Mas 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton